Sebentar itu Pak Birsa, sebanyak 561 dari 2.125 pengungsi pada hari ke-8 pasca gempa yang melanda pacar negara, Jawa Tengah, mulai mengalami sakit dan gangguan kesehatan. Pengungsi umumnya menderita ispa, diare, dan juga demam. 8 hari tinggal di pengungsian dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim, membuat sejumlah pengungsi korban terdampak gempa mulai terserang penyakit. Sebanyak 561 dari 2.125 pengungsi di Kali Bening, Banjar, Negara, Jawa Tengah, umumnya menderita ispa, diare, dan juga demam. Sementara itu pengungsi yang mengalami sakit parah langsung dievakuasi ke puskesmas Kali Bening untuk mendapatkan perawatan intensif. Evakuasi dilakukan oleh tim kesehatan yang siaga selama 24 jam di sejumlah titik posko pengungsian. Perut, babanya itu perutnya langsung, anak-anak itu panas, pusing, karena kondisi cuaca yang dingin ya bu ya. Yang rata-rata sekarang ini sudah demam-demam ya, kalau kita hujan mungkin aja, kemudian ini lagi ya, hipertensi itu. Kondisi pengungsian yang minim fasilitas dan kurangnya asupan makanan berupa buah-buahan dan vitamin, membuat para pengungsi terserang penyakit. Sebanyak 2.125 warga korban gempa pun masih mengungsi. Barang yang paling dibutuhkan pengungsi saat ini antara lain pakaian, alat sekolah, dan juga uang untuk membantu meringankan pembangunan rumah warga yang rusak dan robo terkena gempa. Penyaluran bantuan dapat diserahkan ke posko peduli gempa yang telah disiapkan pihak Pemda setempat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alice Novitainius melaporkan.